Main War Net Live chapter ketiga, let's go! Oke, pertama-tama kita harus ketemu sih bapak Meon ini teman-teman, let's go kita akan coba sama dia Yohoho, perkenalkan nama saya Meon, saya adalah calon wali kota baru di kota ini Saya akan berusaha semangat saya untuk membuat kota ini lebih maju dan membantu memakmurkan seluruh warga di kota ini Tolong pilih saya di pemilihan wali kota yang akan diadakan sebentar lagi Sebagai hadiahnya ini saya berikan kamu 100 gold, hohohoho Bersyukur lo dikasih hadiah sama bos gue, iya bang ngegas mulu lo bang Oke, jadi disini kita disogok oleh Pak Meon teman-teman, waduh Wih, siapa nih bocil? Anak emas? Wah, siapa ini? Apakah dia anaknya Pak Meon? Oke, kita akan coba interaksi ya Hai kakak, ini pertama kalinya aku melihatmu di kota ini, salam kenal ya Oh, kamu ternyata itu pengusaha waret baru di kota sebelah, ya betul ya Boleh pantau aku nggak? Boleh, boleh Aku salah satu fans napos dan aku mau beli persembahan untuk kuburannya Tetapi aku nggak ada SP, boleh kasih aku SP nggak? Wah, boleh banget deh, karena aku juga kebetulan adalah fans napos juga nih Oh, kita akan pinjemin dia sebanyak 287 SP, teman-teman, let's go Nah, oke, sudah nih, makasih banyak, Kak Sekarang aku bisa membeli toilet banyak untuk kuburan sinapos Sama-sama deh, ini aku kasih gold, Kak Sebagai aturan, terima kasih Oke, siapa tau kakak juga mau beli persembahan untuk si kuburan-kuburan pahlawan yang lain Oke, jadi kita disini, kita diberikan 20 gold dari bocil anak emas ini, teman-teman Wah, siapa lagi ini? Cewek emo? Apakah dia istrinya Pak Majek? Nggak tahu sih ya Oke, kita akan coba interaksi sama dia Oke, hmm, kamu punya aura yang baik, kenapa nih? Boleh nggak kalau aku ingin teman-teman kamu? Aku ingin sekali membeli peti emas, namun aura tempat itu terlalu mencekam dan aku nggak contoh itu dan itu nggak contoh dengan aku Bisa nggak kamu belikan peti emas itu? Boleh-boleh Waduh, 4 kok kira cuma 1 doang, Bang? Banyak banget, Bang Yaudah, nggak apa-apa, kita akan coba belikan 4 peti emas, teman-teman Nah, ini cara belinya disini ya, di Super Natural Store itu kita jual, disana jualan itu ya, peti emas nih Oke, kita beli 4 dulu, teman-teman Oke, kita akan coba ambil 4 peti emas ini untuk diberikan ke cewek emo yang tadi Oke, 1, 2, 3, terus 4 Oke, kalau sudah kita coba interaksi sama dia lagi Terima kasih sudah membawa aku ini, aku kasih kamu saran sedikit tentang daerah ini Jangan terlalu sering melihat jalan daerah kuburan, disana ada aura hantu yang cukup kuat Aku tebak aura itu adalah Sarah, aku diberitahu orang bahwa dia meninggal secara tragis Katanya dia meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia menghantu kota ini Oh my god, jadi horror game ini guys, katanya ada aura Sarah yang ada di kuburan sana Uh, mengerikan banget gak sih teman-teman Katanya sekarang ini kuburnya jadi angker, gara-gara ada auranya si Sarah teman-teman Uh, sering banget bro Oke, misi berikutnya itu ada di Paman Napos Ya, lama gak jumpa Paman Napos, kita akan coba bicara sama si Paman Napos ini Oi, ada apa kabar loh, udah damai dengan kepergian Napos Gue masih sedih dengan kepergian Napos nih, tapi kita gak boleh berlalu dari kesedihan Kita harus belajar merelakan, hari ini gue pengen kunjungin ke makam Napos Tapi gue gak bisa tangan-tanggisan kalau kesana Bisa gak kalau lo bantu gue bawa kursi air emas untuk Napos Dia pasti bakal suka Oke, Paman Napos, aku akan berikan dia si Napos memberikan WC emas Nah, lokasi WC emas itu ada di Gold Store sini teman-teman Yang harinya itu 100 gold, kita akan coba berikan ke kuburnya si Napos Oke, kita akan coba berikan WC emas ke kuburnya Napos teman-teman ya Oke, kita akan coba taruh dan apakah yang bakal terjadi dengan kloset emas ini teman-teman Let's go, kita tunggu sebentar Dan tolet itu menghilang secara misterius Kita akan coba kembali ke Paman Napos Oke, Paman, aku udah berikan WC-nya Oh, terima kasih ya udah mau bawain Napos kursi air emas Semoga Napos tenang di sana Oh, kayak gitu doang ya misinya ya Waduh, siapa ini Lases? Kalau dibalik sesal Wah, apa dia seorang penyesalan? Kita akan coba dia interaksi sama dia ya Halo, senang bertemu dengan kamu Halo Lases, kalian kenal juga Pernilakan nama saya Lases Udah satu tahun saya gak datang ke kota ini Oh, dia tuh mantan masyarakat di kota ini teman-teman Besok saya ingin memperingati hari kematian seorang Makanya saya datang ke sini untuk mengunjungi makamnya Apakah dia Sarah? Tapi uang saya habis akibat perjalanan ke sini Setiap tahun saya selalu meletakkan bunga emas untuk makamnya Maaf, saya tahu kita baru ketemu Tapi bisa kamu membawakan kamu bunga emas Oke, siap Pak Lases Aku akan berikan Tapi 13! Oh my God, banyak juga ya Waduh, gak apa-apa lah Demi Pak Lases, kita akan coba berikan bunga emas ya Oke, ini Pak, aku sudah beli 7 ini ya Satu, terus dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Oke, masih kurang Aku harus ambil lagi ke tokohnya yang tadi Oke, aku sudah ambil dari Supernatural Sol Kita akan kasih ke Lases lagi teman-teman Oke, ini dia yang terakhir ya Pak Lasesnya Satu, dua, terus tiga, terus empat, terus lima Let's Eh, kurang satu Aduh, gini amat 13 bunga bro Astaga, kurang satu lagi Astaga Oke, ini dia yang terakhir ya Pak Lases ya Kita akan coba bicara sama dia Dan dia bakalan pergi teman-teman Oke, setelah bicara sama Pak Lases tadi Sekarang kita bicara sama si Hitab Atau kalau dibalik itu pahit teman-teman Let's go, kita akan coba bicara sama si Hitab Let's go Oke Woy, lu ngapain mulai ke daerah sini? Lu kayaknya kurang respect sama bos gue Dia calon oleh kota, woy Santai aja dong, bos Daripada lu gak berguna Mendingan lu beliin gue pentungan emas Buset dah, gue jadiin babu sama si Hitab Kurang ngajar Yaudah, nih, kukasih nih pentungan emas tuh Dipake yang baik-baik ya Pak Hitab ya Oke, udah, kukasih Kita akan bicara sama lagi sama dia Nah, gini dong Kan jadi mantep kayak gue Ya, elah, flexing doang lu Nih, gue kasih kesaran lu Jangan-jangan main Dimainkan di daerah kuburan terus Disana ada hantu Sarah yang meninggal Karena kecelakaan sadis Oh my god Hati-hati aja lu dirasukin Hahaha Astaga, serem banget bro Oke, lanjut lagi Disini bakal ada si Lases Yang lagi ngadepin ke patungnya si Sarah Teman-teman Let's go, kita bicara sama dia Eh, kita bertemu lagi Iya nih Lases Ada halo, apa kabar? Saya sudah mengunjungi makam orang Yang saya katakan sebelumnya Oh, si Sarah bener nih ya Terima kasih lagi atas bantuanmu Saya sangat terbantu Anda penasaran dengan apa yang dijadi Adap orang ini? Maaf, tapi saya gak bisa katakan Karena ini sangat pribadi dan rahasia Tapi yang perlu Anda tahu adalah Saya adalah misi untuk mengungkapkan Kematian sebenarnya orang yang pertama Sarah ini Saya telah berjanji pada diri sendiri Bahwa saya akan membongkar Misteri kematian Sarah Apakah Anda tetap tertarik Untuk dengan misteri kematian Sarah? Maukah Anda bekerja sama dengan saya Dalam mencangkan misteri ini? Anda mau Terima kasih banyak Sudah 16 tahun saya mencoba mencangkan ini Tapi gak pernah ada yang bani membantu Mari kita mulai mencari petunjuk Yang dapat membantu Kita mencangkan misteri ini Oke, let's go ya Setelah itu kita bakal disuruh Untuk membantu si Lassus Memecahkan misteri yang ada Di ini ya Di apa Di Sarah ini teman-teman Setelah kita bicara sama si Lassus Di sini bakal ada suatu Apa namanya Quest lagi Yang entah kenapa ini Banyak bercak darah di sini Aku juga gak tau ini apa teman-teman Kita akan coba di sana Kita akan coba di sini Untuk interaksi sama darah ini Let's go Bunuh Apa Tiga Orang Apa Chapter 3 Perhatian selesai Part 2 akan segera berakhir What What Gue gak ngerti Maksud itu apa Cuman Sarah Seperti ini disini Ngamuk teman-teman I don't know Apa itu teman-teman Sumpah Cuman yaudahlah guys Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Dan subscribe Sampai jumpa Di Captor 3 Part 2 Yang nanti Bye bye semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.